Dinas Perhubungan Provinsi Jambi meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang batubara, khususnya perusahaan yang diberi sanksi karena melanggar aturan. Jika perusahaan masih tidak patuh, maka dapat dilakukan pencabutan terhadap IUP-nya. Pengawasan operasional perusahaan tambang batubara saat ini diperketat, terutama terhadap perusahaan tambang batubara yang melanggar aturan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan, ada tujuh perusahaan tambang batubara yang diberi sanksi karena melanggar aturan jam operasional dan muatan angkutan batubara yang melebihi batas muatan yang ditentukan. Tujuh perusahaan tambang batubara tersebut diberi sanksi pemberhentian aktivitas sementara selama 60 hari sejak sanksi dikeluarkan pada 12 Juni 2022 lalu. Ismet menjelaskan, terkait dengan pengawasan tambang batubara akan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ditunjuk oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi dan Inspektur Teknik yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Sementara untuk pengecekan lapangan dilakukan oleh Satgas Pengawasan Pengendalian Penegakan Hukum Batubara. Selain itu, dikatakan Ismet, jika sanksi yang diberikan kepada perusahaan tambang batubara tersebut dilanggar oleh pihak perusahaan, maka izin IUP perusahaan tersebut bisa langsung dicabut oleh Kementerian ESDM. Maka dari itu, pengawasan terhadap perusahaan tambang batubara ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran lainnya. Kalau untuk pengecekan lapangan, ini bukan semata akan menjadi tugas di swap, tapi dari tim Satgas Pengawasan, kemudian Pengendalian dan Penegakan Hukum Batubara. Jadi nanti kita tunggu waktunya. Tapi pemantaunya yang ada dari Inspektur Teknik namanya. Di masing-masing taman itu ada penunjukkan Inspektur Teknik dari Kementerian ESDM. Juga koordinatornya ada Inspektur Tambang. Nanti mereka bisa memantau apakah perusahaan itu mematuhi atau tidak dari sanksi yang diberikan oleh Dijian Minerba. Kalau bisa bisa, apa kan, fatal itu ya. Kalau memang ternyata masih aktivitas, tidak mengindahkan sanksi dari Dijian Minerba, nanti kalau dilaporkan oleh Inspektur Tambang sampai kepada sanksi yang terakhir. Ismit menambahkan terkait dengan lalu lintas angkutan batubara di wilayah Provinsi Jambi terpantau padat lancar. Sopir angkutan batubara saat ini sudah mulai mematuhi aturan jam operasional yang ditetapkan boleh melintasi jalan nasional pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari mulut tambang hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!